Tiga wisatawan yang merupakan satu keluarga asal Karangbagor, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, hilang tenggelam terseret ombak di Pantai Jetis, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat sore kemarin. Dua korban berhasil dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia, dan satu orang lainnya masih dalam pencarian. Tiga orang wisatawan yang merupakan satu keluarga asal Karangbagor, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, terseret ombak di Pantai Jetis, Cilacap saat mandi pada Jumat sore 29 Desember 2023. Mereka terseret ombak dan hilang tenggelam. Dua orang terdiri dari ayah dan anak kedua dapat dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia. Sementara satu korban tenggelam masih dalam pencarian. Sarmisien Koordinator Arda Sudarsah yang mendapatkan laporan telah menerjunkan satu tim rescue ke lokasi kejadian terhadap satu korban tenggelam yang belum ditemukan. Ada pun identitas korban meninggal dunia diantaranya Ahmad Arifin 40 tahun dan Aira Maiza Naira 5 tahun, sementara Altaf Nasril 8 tahun masih dalam pencarian. Di hari pertama, tim Sargabungan melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Namun karena terkendala cuaca di lokasi hujan deras, pencarian dihentikan. Pada Sabtu pagi 30 Desember 2023, pencarian kembali dilakukan pada pukul 7 pagi. Pencarian, korban, laka laut di pantai genis, ada nama Altaf Nasril 8 tahun, alamat narang gogo, berhasil. Tepat 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 Tepatietan Basarnas Cilacap menghimbau seluruh wisatawan yang berlibur di wilayah pesisir selatan agar berhati-hati dan memperhatikan faktor keselamatan. Mereka diminta untuk menggunakan alat pelindung diri seperti pelampung jika bermain di air. Terima kasih telah menonton!